Baik, kita lanjutkan dengan pembuatan jalur kritis. Nah, di sini perlu diingat, pembuatan jalur kritis, itu ada penjabarannya adalah aktivitas A pasti ada mulai dan selesai. Contoh seperti ini, ada aktivitas A, node-nya kita buat, ini mulai, ini selesai. Ada mulai dan selesai aktivitas A, kemudian estimasi waktu, taruh di sini, 5. Nah, jadi kita akan membuat jalur kritisnya dengan menggunakan metode PED ini. Oke, tadi kan jaringan kerja, kita lanjut ke metode jalur kritis. Jadi menerjemahkan dari bagian ke dalam bentuk jalur PED. Oke, yang pertama adalah kita lihat A, kodenya A, berarti ada awal, ada awal, ada akhir. Ada awal, ada akhir ya. Di sini kita buatkan dulu nodenya. Nah, untuk nodenya ini, awal itu disebut dengan early start, kemudian later start. Berarti ini waktu paling cepat, waktu paling cepat, dan ini waktu paling lambat. Berarti paling cepat dimulai berapa, paling lambat dimulai berapa. Nah, kemudian selesai paling cepat berapa, selesai paling lambat berapa. Oke, nah ini kita jabarkan dalam bentuk kegiatan si A. Oke, di sini adalah awalnya itu adalah 0, kegiatannya adalah A. Ya, A. Nah, kemudian kegiatan A itu berapa durasinya? Nah, adalah 5. Maka, di sini kita sebutkan adalah 5. Nah, berarti kita penomor itu bebas. Di sini nomornya yang saya contohkan adalah 1, di sini 2. Oke. Nah, karena aktivitas dari 0, berarti selesainya adalah, di sini kita isi adalah 5. Kenapa 5? Karena kalau 0 tambah 5, istilahnya 5. Itu aktivitas A. Berarti aktivitas A paling cepat di 0 pengerjaan, paling cepat selesai itu di minggu kelima. Oke, itu yang pertama. Dan lanjutkan di aktivitas selanjutnya, aktivitas B. Ada awal, aktivitas B kita buat di sini. Aktivitas B. B. Berarti ada awal, ada akhir. Kita buat. Jadi, aktivitas B itu adalah berhasil 5. Maka di sini kita buat 5 dulu. Nah, ini aktivitas B. Ini kita buat penomoran 3. Jadi, paling cepat dimulai di minggu kelima, paling cepat dimulai minggu kelima, paling cepat selesai di minggu keberapa. Nah, di sini adalah 5 tambah 5 adalah 10. Maka dijabarkan, pemasangan tiang itu dilaksanakan pada minggu kelima, dan paling cepat selesai pada minggu ke-10. 5 tambah 5 adalah 10. Kemudian lanjut ke pengerjaan C. Di sini saya jatuh C. Oke, C saya buatkan. C. Oke. Aktivitas C. Itu adalah 4 hari. Jadi, kita definisinya menjadi 4. Nah, berarti ada awal, ada selesai. Nah, pemasangan air, pemasangan air, yaitu aktivitas C, pemasangan air, itu di minggu kelima, dan selesainya cepat adalah di minggu keberapa. Berarti 5 tambah 9. Berarti di minggu ke-9. Nah, berarti tambah 5 ditambah 4. Berarti 9. Begitu ya. Berarti ini kita kasih nomor. 1, 2, 3, 4. Kasih nomor. Oke. Kemudian aktivitas selanjutnya. Aktivitas C sudah. Kita lanjut ke aktivitas D. D ke... G. Kita jawabkan untuk aktivitas D. Aktivitas D. Kita jawabkan. Ada awal, ada selesai. Oke. Kita buat. Untuk aktivitas D. D, estimasinya berapa? Ada 4. Berarti kita jawabkan di sini adalah 4. Oke. Kita tambahkan. 10 ditambah 4, hasilnya 14 minggu. Maksudnya adalah... Maksudnya adalah... Pengerjaan pemasangan dinding itu di minggu ke-10. Paling cepat. Minggu sepemasangan. Dan paling cepat selesai pada minggu ke-14. Maksudnya. Oke. Nah, dilanjutkan aktivitas E. Ini kita buat aktivitas E. Aktivitas E. Kita buat dulu di sini. Aktivitas E. Ini E. Aktivitas E itu durasinya adalah 2 hari. Eh, 2 hari. Sorry. 2 minggu. 2 minggu. Kita buatkan. Ini kita kasih nomor dulu. Ini adalah... 5. Ini aktivitas 6. Berarti di sini adalah 10 tambah 2. Itu adalah 12. Nah, karena di sini ada 2 cabang. Jadi kita hitung dulu. 10 tambah 2 sama dengan 12. Kemudian, aktivitas F di sini. Itu aktivitas F itu durasi waktu adalah 4 hari. Berarti 9 ditambah 4 hasilnya adalah 13. 13. Berarti yang diambil dari antara 2 ini adalah nilai maksimum. Nah, berarti nilai maksimum adalah pada kegiatan F. Berarti adalah F. 13. 13. Nah, kemudian kegiatan H. Kegiatan H. Kita definisikan kegiatan H. Kegiatan H. Ini yang ke-7. Kegiatan H itu durasi berapa? Durasi di sini, kegiatan H. Itu durasi adalah 3 hari. Berarti di sini 3. Karena di sini ada cabang lagi kegiatannya. Yaitu kegiatan dari G. Ini kegiatan G. Kegiatan G itu durasi waktunya adalah 6 hari. Berarti kita hitung. 13 tambah 3 itu hasilnya adalah 16. Kemudian 14 ditambah 6 itu hasilnya adalah 20. 20 di sini. Nah, maka yang diambil adalah nilai maksimum kembali. Di sini 20. Jadi maksudnya, pengerjaan atap itu di minggu ke-14 paling cepat di minggu ke-20. Selesainya. Nah, kemudian dilanjutkan aktivitas I. Aktivitas I. Ini I. Durasi waktunya berapa finishing? Ini adalah 3 hari ya. 3 hari waktu normalnya. 3 hari. Kita hitung. 20 ditambah 3. Berarti dapat 23. Oke. Oke. Jadi kalau kita lihat pengerjaan waktu normal. Waktu normal atau cepat. Ini adalah paling cepat ya. Early. Paling cepat. Early 23 minggu. Nah, jadi ini cara menghitungnya adalah cara menghitungnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, yaitu ditambah. Diambil nilai paling besar. Diambil nilai paling besar. Nah, itu cara menghitung pertama. Jadi waktu cara mengetahui berapa waktu yang dikerjakan waktu normalnya paling cepat itu 23 minggu. Nah, kemudian kita mencari jalur kritisnya. Berarti cara menghitungnya adalah dari kanan ke kiri. Berarti dikurang. Diambil nilai paling kecil. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.